Halo selamat datang di channel youtube osoferdi hari ini kita akan sharing-sharing terkait pasar kripto lah ya saat ini kita lihat bersama pasar kripto turun hancur-hancuran dengan penurunan Bitcoin yang bisa turun sampai di bawah 20.000 USD sedangkan ethereum sempat nginjak sekitar di bawah 1000 dollar dan walaupun memang saat ini kita melihat ada rebound ya ada pembelian namun kalau misalnya teman-teman perhatikan di bagian volume Bitcoin dan ethereum yang rebound itu volume belum cukup untuk merubah arah dari market yang sedang beris saat ini jadi pertanyaannya kenapa market kripto ini bisa bank bisa dijual secara massal ini terkait dengan pesan lause yaitu gunakanlah uang atau investasikan uang kita itu menggunakan uang dingin bukan uang pinjaman ya jadi gini yang masuk lause uang pinjaman ini bukan cuman kita pinjam uang secara dunia nyata terus kita masukin ke kripto tapi di dalam dunia kripto ini kan juga ada defy atau decentralized finance yang menyediakan platform simpan pinjam kripto untuk mendapatkan kripto lebih banyak lagi tapi kita butuh jaminan atau kolateral untuk meminjam kripto-kripto tersebut yang jadi masalah saat ini adalah satu perusahaan defy decentralized finance yang bernama celsius itu saat ini kena masalah ya ketika kripto turun kolateralnya enggak mencukupi untuk menutupi hutang yang mereka miliki itu berpotensi untuk terliku dasi atau ya di langsung hilang uang yang yang dia kolateralkan ya makanya sampai saat ini itu mereka menutup ya menutup semua transaksi simpan pinjam dan tarik menarik dana dari platform mereka nah ini efeknya itu gede banget ya banyak big boy nyangkut juga disana kalau misalnya mereka enggak punya cukup uang untuk menahan kolateral tersebut dan semua orang bisa yang sama ya melakukan penarikan dana dari platform tersebut maka akan terjadi kejatuhan pasar di pasar kripto yang akan jauh lebih jauh lagi dari saat ini yang temen-temen perhatikan ya jadi di video Lose kali ini Lose ingin berpesan kepada teman-teman yang setia nonton channel YouTube Lose Ferdi kalau misalnya mau investasi di pasar kripto pastikan uang itu dingin ya kalau misalnya teman-teman enggak punya spare uang dingin ya jangan coba-coba minyak uang untuk investasi lebih banyak di kripto saat ini karena kondisinya sempat celsius itu dinyatakan bangkrut ya kejatuhan market itu akan lebih parah tetap lagi yang daripada teman-teman yang lihat saat ini lo setidak menyarankan diversifikasi kalau misalnya kita modal dikirim pastikan kita investasi waktu dulu cari token yang memang teman-teman mempercayai proyek tersebut valid dan akan bertahan dalam 10 tahun ke depan ya kemudian DC elah token itu dari saat ini ya jangan beli di satu titik yang sama ya semua uang kita misalnya contoh kita punya uang satu juta satu juta itu langsung dicemplungin dalam satu titik yang sama di saat yang sama kita beli di satu titik satu harga itu itu akan resikonya besar banget jadi setiap DCA kita sediakan uang yang paling kecil aja dari total uang kita misalnya kita punya uang 10 juta ya dibagi aja 100.000 ya setiap kali kita nyicil dan kita tentukan setiap minggu kita masukin 100.000 kalau misalnya 1 juta 50.000 lah kita masukin setiap minggu ya tapi konsisten setiap minggu itu kita masukin dan kita akan lihat hasilnya beberapa tahun dari saat ini jadi dalam case ini Loser Verdi pribadi Loser kan gamers ya Loser mengikuti proyek game Axie Infinity ini dari tahun 2020 akhir ya Loser pelajari Loser investasi mulai di bulan Juni 2021 dan sampai saat ini Loser tetap aktif mengikuti perkembangan game ini jadi Loser berencana untuk tetap melakukan dollar cost averaging terhadap proyek ini tentunya dollar cost averaging yang akan Loser lakukan bukan mau beli SLP ya bukan mau beli SLP karena SLP itu adalah token in game ya bukan sesuatu investment yang merupakan investasi yang dengan harga diskon saat ini yang terbesar itu urutannya yang pertama adalah Ron ya Ron itulah seakan tetap DCA yang kedua itu adalah Axie Infinity itu sendiri nah seperti kata Robert Kiyosaki ya dalam bukunya Rich Dad Poor Dad kalau kita mau mengalokasikan uang kita alokasikanlah uang kita itu dengan membeli aset aset itu adalah sesuatu yang bisa memasukkan uang ke dalam kantong kita bukan mengeluarkan uang ke luar kantong kita ya jadi di dalam aksi universal ini aset yang sebenarnya adalah aksi Infinity token kenapa Loser bisa bilang seperti itu in case nih contoh kita beli 10 AXS saat ini ya dengan kita stakingkan 10 AXS itu selama satu tahun kita akan dapat return sekitar 80% dan itu artinya kita akan dapat 8 AXS tambahan di tahun depan sekianlah video Loser hari ini bagi teman-teman yang menyukai konten YouTube Loser Ferdy silahkan tekan tombol like subscribe hidupkan loncengnya supaya jangan ketinggalan video-video Loser selanjutnya langsung tutup video ini dengan sebuah salam salam wuhu because it's wuhu time dadah